Terima kasih Pak Gede Sumita sudah berkenan hadir di Bentara Budaya Bali. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, sebagaimana film dokumeter yang sudah kita saksikan tadi, Bali Utara tidak hanya memegang peranan penting dalam catatan sejarah Bali sebagai pintu masuk pergaulan global lintas kultur sedini itu. Namun saat Belanda mulai menduduki pesisir Bali Utara pada tahun 1846, Bu Leleng juga sempat menjadi ibu kota kepulauan Sunda Kecil dan ibu kota Bali hingga tahun 1958. Dan melalui video rekaman yang sudah diambil oleh Colin McPhee, kita juga dapat menyaksikan betapa Bu Leleng memiliki geliat kesenian yang sangat tinggi. Bahkan hingga kini sampai salah satu keseniannya, Wayang Wong Teja Kula, diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benar. Dan untuk mengulas dan juga menelusuri lebih jauh terkait kehidupan masyarakat pesisir Bali Utara, Di sebelah saya telah hadir narasumber, Bapak Dr. Ibutu Gede Sulwita SU. Beliau lahir pada tanggal 27 Juli 1958 dan selain menjadi dosen sejarah dan politik di Fakultas Ilmu Budaya UNUD, juga aktif mengajar S2 dan S3 di Kajian Budaya UNUD, serta merupakan aktivis Forum Pemerhati Budaya dan Kebijakan Publik Bali, FPB-KPB. Dan beliau juga aktif menulis sejumlah artikel, serta melakukan penelitian. Antara lain ialah kesenian baris Cina, suatu tinjauan historis-sosiologis, perubahan sosial pada masyarakat Bali tahun 1998, masyarakat multikultural, budaya Bali, tinjauan sejarah, migrasi dan integrasi, serta melakukan penelitian di Universitas Nasional Australia, Canberra pada tahun 1991. Beliau juga diundang dalam berbagai program kebudayaan tingkat internasional dan juga nasional di Universitas Gajah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Bangkok, Sydney, Canberra, dan masih banyak lainnya. Mohon beri aplaus untuk karasumber kita melalui ini. Dan untuk kesempatan berikutnya, Saya persilahkan Pak Gede Suwente bisa bercerita banyak kepada kita. Ya, selamat malam para senior yang sangat saya hormati yang sempat datang pada malam ini. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bagi yang melaksanakan ibadah puasa. Semoga kita mendapat ridho dari Tuhan yang maha kuasa. Saya sangat sangat-sangat apresi Bali Bentara Budaya memberikan saya kesempatan untuk berbincang-bincang tentang Bali Utara dan pembangunan Bali, bukan pembangunan di Bali ya. Kalau pembangunan di Bali, orang lain ya. Jadi Bali ya terus harus dibangun. Jadi pembangunan Bali secara lebih luas dan kemudian Bali Utara yang sudah lama dilupakan. Saya sebetulnya secara pribadi sudah sering berpikir. Tempoh hari saya dijadikan arah sumur juga oleh Lipi, mungkin ada 6 bulan yang lalu. Salah satu pertanyaan yang sangat penting adalah tentang wacana pembangunan bandara di Buleling. Saya katakan dengan tegas bahwa itu bukan porsinya bupati gitu ya. Jadi kalau membangun bandara itu mesti harus segala pihak, departemen, gubernur harus dilibatkan. Seperti contoh sekarang di Yogyakarta akan dibangun bandara baru, bahkan gubernur pun di PT UN-kan gitu ya. Jadi memang itu berat gitu ya, jadi tidak hanya wacana tetapi benar-benar sungguh-sungguh ya. Membangun Buleling gitu ya. Benar-benar dan sungguh-sungguh gitu ya. Kita sebenarnya akhir-akhir ini kan gak pernah benar-benar sungguh-sungguh ya. Hanya pemanis bibir aja ya. Tanah Ambo hilang gitu. Bandara di Buleling, di barat atau di timur, sekarang di laut hilang lagi ya. Jadi supaya benar-benar dan sungguh-sungguh gitu. Ya jadi itu pembukaan saya tentang bagaimana pentingnya membangun Bali secara holistik gitu. Jadi kalau kita hanya melihat dari sektoral dari daerah-daerah itu tentu tidak akan bisa, apa namanya, tidak akan mampu untuk membangun Bali seperti yang saya katakan tadi. Benar-benar dan sungguh-sungguh gitu ya. Jadi kita melihat dari Badung, dari Tabangan, kita harus lihat Bali gitu. Bali secara seluruh hari. Tidak soal itu orang, saya dari Bali Selatan tapi hati saya ya Bali gitu ya, tidak ada Bali Selatan. Itu kan zaman lama. Ketika saya masih remaja, itu saya masih ingat bagaimana perseden dan persibu itu bermusuhan gitu ya. Perseden itu persatuan sepak bola Denpasar, persibu itu persatuan sepak bola Buleleng gitu. Jadi memang orang Denpasar dan Buleleng itu sering komplain gitu ya. Jadi itu harus hilangkan gitu ya. Apalagi yang berpredikat gubernur besok ya. Siapapun gubernurnya itu harus sungguh-sungguh besok membangun Buleleng. Karena Buleleng perlu mendapat sentuhan setelah lama ditinggalkan. Tadi juga sudah disinggung oleh pembawa acara bahwa bagaimana ada hal-hal yang apa namanya itu yang sebetulnya perlu dikembangkan. Yang mempunyai masa lalu yang cemerlang. Jadi saya coba tidak bikin paper tapi saya coba untuk sedikit-sedikit mengingat lagi gitu ya. Jadi ada pointer-pointer yang ingin saya sampaikan bahwa sesungguhnya Balintara itu mempunyai potensi besar semuanya. Jadi kalau boleh saya sebutkan, disebutkan juga dalam undangan itu bahwa pantai yang sangat panjang gitu ya. Jadi kalau pembangunan sekarang yang lagi ngetrend itu bukan pembangunan pesisir gitu ya. Saya baru saja bekerjasama dengan Menteri Kelautan itu untuk mencari data soal garam gitu ya. Garam itu kok kita ngimpor gitu ya. Padahal pantai kita, bentangan pantai dari Aceh sampai Keirian itu sama dengan seluruh Eropa Barat gitu. Kok kita ngimpor garam gitu. Oleh Menteri Kelautan dengan kerjasama dengan universitas itu mau dicek potensi-potensi garam. Dan salah satu Balintara. Kami mengadakan penelitian di Bali Barat dan mungkin Tejekulau ada sedikit penggaram gitu. Jadi itu potensi masyarakat pesisir itu luar biasa. Jadi bentangan pantai di Bali Utara itu sangat panjang gitu. Hampir dua per tiga pantai Bali itu di Bali Utara. Jadi kalau kita bisa kembangkan itu sebagai potensi yang besar dalam mengembangkan apa yang sekarang digalakkan maritim. Nanti dengan Jalan Sutra juga masuk ya. Kemudian pariwisata. Potensi pariwisata juga tidak kalah dengan Bali Selatan. Kemudian Pelabuhan Alam tadi yang disinggung ya. Jadi Pelabuhan Alam itu di Bali Utara itu sangat baik gitu ya. Sedangkan di Bali Selatan itu sebenarnya tidak ada Pelabuhan Alam. Jadi Bali Selatan itu tahun 1597 saya dapat petai ini. Itu masih tidak kawan-kawan gitu ya. Jadi ini petai yang dibikin oleh Belanda ketika dia mendarat di Kuda ya. Tahun 1597 setahun sebelah Belanda mendarat di Banten. Jadi masih masih apa namanya itu masih asli Bali Selatan tidak tersentuh ya. Kenapa? Karena pantainya itu jelek. Batu karang, ombaknya besar. Sedangkan pantai Bali Utara itu lande, luas. Jadi segala tempat bisa didarati oleh, apa diadu oleh, sebagai pelabuhan alam gitu. Oleh karena itulah, Jongjung Cina sejak tahun 1500 ya. Nanti kita akan lihat lebih lanjut bahwa itu sudah menyinggahi Bali Utara. Itu potensi ekonomi ya. Kemudian potensi budaya juga sudah disebutkan tadi. Ada desa-desa kuno yang mungkin perlu dikembangkan. SCTP ya. Jadi sidetapo, cempago, tiga wasa, dan pedawang. Saya ingat dengan SCTP ya. Jadi RCTI ada SCTP. Jadi kita punya SCTP ya. Kemudian tarian-tarian yang khas tadi, ya. Yang sudah diakui oleh UNESCO. Kemudian kalau mungkin, kalau disertasnya Pak Bando, mungkin Kajo and Claudia. Mungkin ada khas mungkin teman-teman misi ya. Ada khas mungkin ya. Seldetan mata itu orang Bali Utara itu lain nih ya. Cahayanya lain gitu ya. Jadi itu ada khasnya ya. Kemudian ada museum beleleng tadi yang mati tak ndak hidup tak mau gitu ya. Jadi saya dengar itu dapat biayanya apa? Dapat uang itu sebulan 350 ribu gitu. Saya sedih gitu. Jadi museum beleleng tolong ini Pak Bupati ya. Saya himbo teman baik saya jadi Bupati sekarang supaya diperhatikan gitu. Karena ini sebenarnya museum ini adalah disinilah sebetulnya kita. Gagasan-gagasan ini. Yang harus kita. Dari sini, dari budaya gitu ya. Jadi jangan berwacana gitu ya. Jangan berwacana saja. Nah kemudian gedung Kirtio itu luar biasa tahun 26 berdasar lain. Itu didirikan oleh dua orang pakar budaya Lipring, bekas residen Bali Lombok, dan Pandertuk. Dulu namanya Kirtio Lipring Pandertuk gitu. Tapi belakangan lontar-lontarnya malah dibawa ke Bali Selatan gitu ya. Sedangkan hilang gitu ya. Udah-udah ini tidak sebenarnya hilang gitu ya. Jadi ini merana, makin merana. Bahkan di buah hari saya paling kesel itu ketika Bapak Rektor Unud itu mau merencanakan, menggunakan FKIP ke bukit gitu. Saya suka jadi dosen gitu. Saya paling kesel waktu itu dan mentang keras gitu ya. Jadi dulu kan FKIP itu yang sekarang jadi undiksa ya. itu bagian dari fakultas Universitas Sudayana gitu. Itu rencana mau dipindahkan ke bukit. Itu kebetulan daerah saya gitu ya. Jadi kenapa mesti dipindahkan? Untung saja DPRD Bulelem pada waktu itu cepat mengambil sikap dan mempertahankan dengan Pak Bupati. Kalau tidak salah waktu itu Pak Ketut Rektor Sindu ya. Mungkin waktu itu ya. Kalau tidak salah ya. Jadi beliau bersama DPRD mengambil sikap untuk menolak ya. MKIB dipindahkan ke Badung gitu. Ke bukit ya. Dan sekaligus juga merubah MKIB itu menjadi STKIB. Jadi tidak lagi di bawah Naungan Unud tetapi sudah berdiri sendiri. Dan kemudian para dosen senior disitu mengantisipasi mendirikan Universitas Panji Sakti. Jaga-jaga. Kalau benar dipaksa dipindahkan. Para dosen di Undiksa itu tidak akan mau pindah dan dia akan mengajar di Panji Sakti. Ini saya membayangkan. Seorang dosen yang 20 tahun mengajar baru bisa membangun rumah. Sederhana. Plus merajang atau sanggah. Sekarang mau dipindahkan ke bukit. Ya 20 tahun berikutnya dia sudah pensiun. Jadi gak masuk akal gitu. Jadi itu apa namanya itu sebetulnya kebijakan-kebijakan yang semuanya merugikan Bali Utara. Sehingga sampai sekarang jadi STKIB kemudian berubah menjadi IGIP. Itu perjalanannya. Kemudian sekarang menjadi Universitas. Undiksa. Jadi besar. Jadi bayangkan kalau itu tidak ada. Bapak-bapak ibu bisa bayangkan. Kota senior raja itu akan sepi. Sepi jambi gitu ya. Jadi itu apa namanya itu butir-butir yang kita akan bisa elaborasi nanti. Bahwa ada kebijakan-kebijakan yang ahistoris gitu ya. Yang ahistoris gitu. Tidak mau melihat bagaimana potensi-potensi yang terpendam. Itu bukan dikembangkan gitu ya. Jadi itu yang saya sebut dengan kebijakan yang ahistoris gitu. Nah kemudian saya lanjut dengan tadi juga sudah disenggung bahwa Bali Utara yang lebih dulu terbuka gitu ya. Dengan dunia luar. Seperti saya katakan tadi secara geografis memuntungkan sekali karena pantainya landai panjang. Ombaknya tidak ganas seperti di Bali Selatan. Dan kebetulan, jadi tadi banyak menyenggung Cina. Kebetulan sejak tahun 500 itu terjadi perubahan arus perdagangan Asia pada waktu itu ya. Sampai tahun 500 ya. Bukan 1500, 500. Itu dulunya perdagangan dari Cina itu lewat Asia Tengah. Apa yang disebut dengan Jalan Sutra. Jadi lewat Asia Tengah. Untuk sampai ke Timur Tengah. Nanti dibawa ke Eropa ya. Barang-barang yang laku keras pada waktu itu termasuk juga rempah-rempah ya. Kemudian karena keamanan dari suku-suku liar di Asia Tengah ya. Itu kalau Bapak Ibu bisa bayangkan ya seperti di Afganistan sekarang. Ada suku-suku liar gitu ya. Yang sering mengganggu perdagangan itu. Sehingga arus perdagangan itu kemudian dipindahkan ke Laut Selatan. Laut Selatan. Jadi sejak tahun 500 kira-kira. Itu kota-kota di Cina Selatan berkembang. Dan kebetulan sangat dekat dengan Pantai Bali Utara gitu ya. Jadi berhadapan. Akhirnya jong-jong tadi kapal-kapal perahu-perahu Cina yang besar itu. Untuk sebelum ke Barat ya. Ke Malaka terus sampai ke Laut Tengah itu. Selalu menyinggahi Bali Utara. Disebaliknya ketika akan mencari rempah-rempah ke Timur. Juga menyinggahi Bali Utara. Karena pulaunya Bali itu sudah disebut-sebut dalam berita Cina gitu. Seorang arkeolog Universitas Sudayana menyebutkan. Profesor Dr. Anus Sigusi Gediardana. Menyebutkan kata poli. Jadi di Cina dalam tambo itu sudah ada kata disebutkan. Jadi kebiasaan orang Cina itu kalau apa yang didapat di tempat-tempat mereka berdagang itu dicatat gitu ya. Dicatat dalam tambo. Kalau kita babat ya. Jadi ada kata poli diperkirakan Bali. Itu abad kelima. Abad 1600 ya. Kemudian saya belajar di Encyclopedia. Nederland Indil itu ya. Ini ya. Itu juga sudah disebutkan sekitar abad keempat malah lebih awal gitu. Bali. Jadi orang Bali katanya sangat cocok dengan Cina gitu ya. Mungkin agamanya mirip-mirip ya. Buddha, Kongucu, Hindu gitu. Kemudian makanan yang disenangi. Itu. Jadi sudah Apa Dalam perbenaran dalam catatan-catatan di Cina itu Bali sudah masuk dalam Apa namanya itu? Dalam berita-berita yang Dipublish gitu ya. Katakanlah dipublish. Jadi Bali. Nah kemudian Dengan Perubahan jalur perdagangan itu Ya makin terkenal lah. Sehingga ada mitos Kerajaan Balingkang. Kerajaan Balingkang Yang mengawini Putri Cina Menurut versi Bali Pos itu Anak sah bandar Bulelek. Tadi kan disebutkan itu sah bandarnya Memang Sah bandar itu Penguasa-penguasa pelabuhan itu Selalu orang asing gitu. Kenapa orang asing? Karena dia bisa berbahasa. Lingua perangka pada waktu itu adalah Bahasa Melayu gitu ya. Bahasa Melayu. Mungkin sebelumnya Bahasa Portugis gitu. Jadi selalu Jadi di mana-mana ada pelabuhan Disitu biasanya Sah bandar ya itu adalah orang Cina. Yang diperkirakan Putri Kang Cinswi gitu ya. Saya tak hafal itu ya. Yang diperistri oleh Dalam Balingkang ini Itu kira-kira tahun 600-an Yang beristana di Dekat Gintamani gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi saya Baca Apa Tulisannya Prod Ardana gitu ya. Jadi ini Hubungan dengan Cina itu Masuk akal Kemudian di Bali Selatan Ada Apa namanya Belanjong gitu Berasasi Belanjong gitu ya. Jadi Yang Yang umurnya juga Sekitar itu gitu ya. Jadi Indikasinya Lebih Makin kuat Karena Belanjong itu Katanya Berasal dari belah Jum gitu ya. Jadi Jum Cina yang pecah. Jadi Menurut penelitian Prod Ardike Dari Pekotas Ibu Budaya itu Itu sekitar Tahun 600-an juga Dan banyak Diketemukan Di sekitar Belanjong itu Benda-benda Yang berasal Dari Cina Seperti Puslin Kerami Grabah Dan sebagainya. Itu ya Karena memang Banda Selatan itu Ombaknya Sangat ganas Jadi tidak cocok Seperti saya katakan Tadi Saya rilis Apa Peta Bali Selatan itu Memang Jarang disinggahi oleh Mungkin kapal Belanda yang pertama itu Tahun 1597 Nah kemudian Abad ke 19 Tahun 1800 Sekian itu Bali Selatan Bali Selatan Sempat Sedikit maju Dengan Adanya Bermukim Jones Madlange Di seorang Pedagang dari Denmark Yang kebetulan Terusir dari Lombok Jadi Dia diberikan Ijin oleh Raja Badung Pada waktu itu Igusti Nguraksiman Untuk Melola Perdagangan Di Bali Selatan Jadi sempat maju Dan Kebetulan Pada waktu itu Ada hubungan Antara Singapura Singapura Didirikan Tahun 1816 Pada waktu itu Ada hubungan Perdagangan Yang maju Abad 19 Ada Hubungan Yang lancar Dalam bidang Perdagangan Antara Singapura Hongkong Australia Itu barulah Kapal-kapal besar Berani Menyinggahi Bali Selatan Ini disebutkan Bali Selatan Punya Pelabuhan Dua Pelabuhan Alam Tapi Kondisinya Tidak Baik Yang disebut oleh Tulisan-tulisan Orang Belana Itu Pelabuhan Barat Dan Pelabuhan Timur Pelabuhan Barat Itu sekarang Di Kute Kira-kira Pelabuhan Timur Itu Di Teluk Tuban Jadi kalau Saudara Lewat Kalau Bapak Ibu Lewat Itu Patungur Arai Tadi saya Lewat Lewat Jalan Tol Saya tinggal Di bukit Jadi saya Ingat lagi Inilah Pelabuhan Alam Dulu Begitu Nah Jadi Teluk Barat Dan Teluk Timur Atau Pelabuhan Barat Dan Pelabuhan Timur Tapi Kondisinya Tidak Baik Kalau Pelabuhan Barat Itu Hanya Bisa Dipakai Pada Musim Barat Karena Maaf Pada Musim Timur Karena Airnya Tidak Terlalu Tidak Terlalu Ganas Ombaknya Tetapi Penuh Dengan Batu Karang Nah Sebaliknya Pelabuhan Timur Itu Bisa Dipakai Kalau Airnya Besar Dari Barat Jadi Dia akan Terlindung Oleh Bukit Sekarang Yang disebut Tapel Hoop Sudut Meja Sangat Terlindung Tapi Sangat Berbahaya Kalau Para Nakoda Tidak Tahu Perubahan Ini Arus Nah Kalau Kapal Berani Masuk Tiba-tiba Airnya Surut Kandas Gitu Gak Bisa Keluar Jadi Itu Panjang Sekali Yang Sekarang Dimasyatakan Benoa Itu ya Itu Sebetulnya Itu Pelabuhan Yang jelek Tapi Karena Ada yang Lain Dipakai Juga Ada Beberapa Prau Yang Terdampar Disitu Salah Satu Contoh Adalah Cerita Tentang Raden Sustruningrag Seorang Bangsawan Dari Madura Yang Ingin Mengenalkan Siar Islam Ke Buri Pemijutan Itu Karena Tidak Tahu Situasi Pelabuhan Ya Praunya Tenggelam Dan Masuk Kepur Tidak Bisa Diangkat Jadi Itu Kasus Kasus Di Bali Selatan Jadi Kita Sangat Kalah Dengan Lombok Jadi Kembali Abad 19 Tahun 1800 Itu Itu Pelabuhan Penang Itu Sangat Maju Karena Pelabuhan Alam Yang Sangat Baik Airnya Tenang Kemudian Dalam Jadi Bisa Dilalui Oleh Kapal Kapal Besar Jadi Beda Dengan Kita Makanya Kembali Kepada Bali Ini Kalau Kita Tidak Hati-hati Kita Kalah Sama Lombok Disana Lombok Pelabuhannya Lebih Baik Kemudian Di Bali Tidak Ada Lombok Di Lombok Ada Bali Ini Harus Dicernah Ini Kalau Kita Ke Lombok Itu Ada Bali Di Lombok Tapi Kalau Kita Ke Bali Ada Lombok Di Bali Jadi Dulu Ada Ada Ungkapan NTB Nasib Tergantung Bali Itu Sekarang Sudah Tidak Ada Dan Kemudian Lombok Juga Punya Bandara Internasional Dan Sekarang Raja Arab Saudi Akan Bekerjasama Dengan Pemerintah NTB Untuk Membangun Hotel Hotel Besar Disitu Yang Cocok Dengan Turis Turis Yang Berlatar Belakang Muslim Itu Luar Biasa Jadi Kalau Itu Benar Salah Satu Adalah Bali Baru Itu Kan Mandalika Jadi Pemerintah Sekarang Membangun Sepuluh Bali Baru Salah Satunya Di Lombok Jadi Kalau Kita Tidak Ngah Ini Kalau Bandara Kita Tetap Seperti Sekarang Di Ngurah Rai Sudah Tidak Ada Tempat Parkir Coba Sebenarnya Taya pesawat Kalau Mau Mendarat Itu Ngubong Ngubong Dulu Empat Lima Kali Ngubong Itu Besejawa Muter Muter Gitu Kalau Tahun Itu Tidak Bisa Parkir Jadi Sudah Sangat Mendesah Bali Selatan Ini Harus Dicarikan Pasangan Untuk Menghindari Macet Macet Macem Macem Jadi Sekarang Orang Bali Utara Itu Dumpah Ruah Ke Daerah Saya Sampai Saya Menggagas Ayo Kita Bikin Banjar Buleleng Di Bali Satar Bikin Banjar Buleleng Jadi Semua Buleleng Jadi Disitu Udah Gak Ada Gula Gula Gulanya Disana Akhirnya Semutnya Selatan Jadi Kalau Misalnya Bandara Di Bali Utara Itu Betul Betul Diwujudkan Itu Sangat Luar Biasa Jadi Perlu Diketahui Bahwa Majunya Bali Selatan Itu Juga Karena Bandara Ketika Dibangun Bandara Muradai Dulu Namanya Bandara Tuban Karena Di Desa Tuban Itu Itulah Yang Menstimulir Sebetulnya Kehidupan Pariwisata Kemajuan Pariwisata Kemudian Dengan Sketo Yang Memberikan Abis Kepada Pemerintah Bali Untuk Membangun Wisata Ya Itulah Masa Bum Pariwisata Kita Tahun 80-an Mulai 80-an Jadi Kita Tidak Terlambat Jadi Kalau Sekarang Misalnya Wajana Membangun Jalan 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 Layang Dari Denpasar Ke Buleling Itu Juga Wacana Terus Jadi Ada Tiga Hal Yang Mesti Kita Bangun Di Bali Utara Itu Bandara Pelabuhan Dan Jalan Raya Bandaranya Bisa Di Barat Di Timur Di Tengah Ya Tidak Ada Masalah Gitu Ada Asal Sebenarnya Saya katakan Tadi Benar Benar Dan Sungguh Benar Benar Dan Sungguh Sungguh Itu Tidak Tau Saya Gubernurnya Orang Buleling Tapi Tidak Pernah Saya dengar Ada Kripit Kripit Mendukung Bandara Tidak Ada Jadi Saya Buka Aja Kritik Harusnya Pak Gubernur Sudah Akan Mengakhiri Jabatannya Dari Awal Sudah Bisa Sebetulnya Untuk Wujudkan Sama Dengan Sekarang Di Di IE Gitu Jadi Itu Meskipun Sampai Ditungkan Pemerintah DI Itu Tapi Tetap Karena Bandara Adi Suci Tau Ini Ya Sama Kondisinya Dengan Murah Rai Sudah Tidak Bisa Mengkaper Ya Jadi Itu Akibat Perubahan Perdagangan Itulah Jadi Ada Masih Ada Masih Ada Sedikit Ya Jadi Itu Itu Yang Stressing Stressing Saya Jadi Sekali Lagi Bali Selatan Itu Ya Sudah Ya Katakan Oper Sudah Tidak Bisa Dikembangkan Lagi Sekarang Memang Benoa Juga Mau Dikembangkan Pelabuhan Benoa Jadi Sebenarnya Tidak Apa-apa Jadi Benoa Itu Nah Makanya Ketika Belanda Akan Memilih Pelabuhan Di Bali Selatan Itu Sebenarnya Atlet-atletnya Sanur Sanur Tapi Sanur Juga Gana Sombah Jadi Dipilih Bukan Pelabuhan Timur Tadi Karena Itu Kedalam Gitu Tapi Pelabuhan Benoa Ini Yang Agak Di Pinggir Tapi Dengan Menggrub Karena Juga Ada Kondisi Alam Yang Tidak Memungkinkan Bahwa Ada Pendangkalan Di Bali Selatan Gitu Pendangkalan Ini Hampir Semua Sungai Sungai Di Bali Tengah Ini Mengalir Dan Bermuara Di Benoa Jadi Itu Tidak Memungkinkan Juga Untuk Membangun Atau Memperbaiki Pelabuhan Yang Lebih Baik Gitu Karena Biayanya Lebih Terlalu Berat Terlalu Mahal Jadi Sekali Lagi Dalam Konteks Kekinian Yang ingin Saya Sampirkan Bahwa Ada Tiga Hal Yang Harus Dipikirkan Di Bali Sekarang Itu Yang Seperti Saya Katakan Tadi Bangunlah Bandara Dengan Sungguh-sungguh Kemudian Juga Saya Kira Untuk Kedepan Pelabuhan Kapal Laut Sebenarnya Pak Behan Ini Sudah Dari Dulu Punya Nama Mungkin Itu perlu Disentuhan Manajemen Yang Modern Sehingga Nanti Jalan Sutra Yang Dulu Berkembang Abad Kelima Belas Kemudian Sekarang Akan Dihidupkan Lagi Jokowi Dengan Tol Laut Begitu Jadi Kita Mungkin Bisa Naik Kapal Yang Murah Tidak Seperti Sekarang Kalau Ntar Lagi Mudih Lebaran Teman-teman Kita Yang Lewat Darat Ini Ya Saya Bisa Membayangkan Sampai Beli Bensin Tidak Bisa Karena Macet Jadi Kalau Tol Laut Itu Bisa Terwujud Kita Bisa Naik Kapal Dari Buleleng Ke Jakarta Dari Buleleng Ke Suramaya Jadi Tidak Perlu Berdesakan Jadi Itu Pelabuhan Kapal Laut Kemudian Bandara Udara Dan Jalan Raya Temus Yang Memotong Apa Lika Liku Yang Di Bidukul Jadi Bisa Dipotong Sehingga Bisa Jarak Antara Denpasar Dan Buleleng Itu Dan Sengaraja Itu Bisa Lebih singkat Mungkin Jadi 70 Kilo Itu Kita Bisa Laju Jadi Itu Akan Berdampak Pada Pembangunan Yang Lebih Maksimal Gitu Ya Saya kira Itu Pointer Pointer Yang Bisa Saya Sampaikan Mudah Mudah Kita Bisa Nanti Sharing Kita Bisa Saling Mengisi Pada Dasarnya Bagaimana Kita Membangun Bali Itu Tidak Dilihat Dari Saku Sisi Saja Tetapi Dilihat Dari Bali Itu Sendiri Keseluruhan Secara Integratif Secara Holistik Karena Kita Sebenarnya Sudah Sudah Rugi Ini Dengan Otonomi Tingkat Dua Ini Sebenarnya Budaya Bali Yang Satu Itu Harusnya Otonomi Tingkat Satu Jadi Sekarang Bingung Ini Otonomi Tingkat Dua Ini Masing Ada Raja Raja Dulu Ada Raja Ada Kerajaan Sembilan Kerajaan Di Bali Abad 19 Sekarang Pun Ada Sembilan Kerajaan Sekarang Di Itu Hampir Secara Berulang Apakah Kita Teruskan Ini PR Bagi Kita Semua Yang Pada Dasarnya Saya Memang Sering Ritik Tapi Bagaimana Kita Membangun Bali Itu Lebih Maksimal Lebih Optimal Lebih Adil Sehingga Kue Pemerataan Itu Bisa Kita Wujudkan Jadi Tidak Ada Lagi Sepi Di sana Blok Blok Jadi Sekali lagi Yang saya ingin Saya sampaikan Marilah Bekerja Sungguh Sungguh Dan Bener Bener Karena Saya Lihat Akhir ini Para pejabat Tidak Pernah Bekerja Sungguh Sungguh Dan Bener Bener Hanya Wajana Saja Jadi Ini Anak-anak Muda Saya Dulu Tahun 1998 Pelopor Demo Di Bali Jadi Saya Sekarang Saya Belum Perpesor Tapi Dapat Jadi Provokator Sedikit Terima kasih Mohon maaf Kalian Mohon beri Bawas Untuk Pak Bener Seletak Luar biasa Tadi Pak Tanya Tadi Sudah Disinggung Bagaimana Sejarah Pesisir Di Bali Utara Sejak Abad Kelima Dan Kemudian Juga Disinggung Perihal Berbagai Potensi Potensi Yang sumah Besar Potensi Sosial Ekonomi Dan Budaya Yang ada Di Bali Utara Dan Tadi Pak Gede Suwita Juga Berkali Menyampaikan Soal Pentingnya Membangun Bali Secara Holistik Dan Di Akhir Juga Beliau Mewacanakan Terkait Pentingnya Membangun Infrastruktur Di Bali Utara Baik Itu Berupa Bandara Pelabuhan Dan Juga Jalan Raya Nah Berikutnya Saya Persilahkan Kepada Teman-teman Bagi Yang Ingin Bertanya Ataupun Memberikan Pandangannya Jadi Kita Di Sini Santai Saja Kita Relax Kita Bertimbang Pandang Terkait Peradaban Pesisir Bali Utara Dan Tadi Saya Mendapat Info Dari Panitia Bahwa Setiap Penanya Akan Mendapatkan Buku Gratis Dari Menter Muda Saya Persilahkan Untuk Termin Pertama Tiga Orang Pernanya Disebutkan Nama Dari Mana Kemudian Pertanyaannya Selamat Malam Jadi Bisa Berdiri Jadi Di Malam Yang Dingin Ini Temanya Cukup Mengangatkan Terima kasih Sebelumnya Nama Saya Gung Yuda Jadi Saya Warga Denpasar Biasa Kemudian Melihat Dari Penjelasan Bapak Yang Tadi Bapak Singo Kan Adalah Pembangunan Infrastruktur Yang Akan Melaju Kepada Pertumbuhan Ekonomi Sedangkan Dari Yang Saya Tahu Mungkin Secara Sedikit Saja Jika Perkembangan Ekonomi Ini Tidak Didasarkan Pada Bagaimana Cara Kita Mengelola Mungkin Sejarah Akan Berulang Lagi Contohnya Di Selatan Dimana Banyak Orang Datang Ketika Ada Gula Dan Ketika Kebanyakan Orang Ini Akhirnya Kita Bingung Kemana Kita Membuah Orang Tersebut Dan Ketika Misalkan Infrastruktur Dibangun Di Buleleng Sedemikian Sama Seperti Selatan Mungkin Itu Akan Membuatnya Tidak Membagi Tapi Memberikan Tempat Lagi Bagi Orang Lain Yang Datang Ke Bali Jadi Yang Terjadi Mungkin Bali Akan Semakin Masif Oke Infrastruktur Mungkin Penting Untuk Perkembangan Ekonomi Tapi Menurut Bapak Apalagi Yang Sebaiknya Kita Harus Lakukan Sebagai Masyarakat Untuk Bisa Mengelola Ataupun Mengawal Bersama Sama Agar Perkembangan Ekonomi Ini Bisa Juga Berjalan Seperti Bali Ketika Cina Datang Kemari Kita Bisa Bersama Sama Tahu Bahwa Kamu Benar Aku Benar Kita Sama Sama Benar Jadi Tidak Ada Yang Saling Mencaplot Satu Sama Lagi Yang Kedua Saya Cukup Tertarik Dengan Akulturasi Budaya Yang Terjadi Di Bali Utara Jadi Ketika Cina Datang Kemudian Berakulturasi Sehingga Kita Bisa Melihat Ada Banyak Bangunan Bahkan Dari Segi Makanan Pun Kita Tahu Bahwa Ada Unsur Cina Dan Itu Berlangsung Dengan Cukup Baik Di Luar Dari Persamaan Persepsi Agama Ataupun Cara Pengunjahan Atau Doa Menurut Bapak Apa Membuat Akulturasi Itu Bisa Begitu Bagus Terjadi Di Bali Pada Saat Itu Sehingga Mungkin Bekal Ini Mungkin Bisa Menjadi Untuk Kita Yang Di Masa Sekarang Masalah Agama Marah Coba Tahu Itu Bisa Membuat Kita Menjadi Lebih Baik Lagi Dalam Menikapi Masyarakat Dewasa Bukunya Bisa Request Terima Kasih Terima Kasih Beri Gumi Yuda Pertanyaannya Oke Kita Lanjutkan Dulu Ya Ke Penanya Kedua Tadi Sudah Angkat Tangan Terima Kasih Nama Saya Inyoman Sukardiasa Saya Keputusan Dari Utara Saya Dari Kamelinga Bunduk Banjar Saya Sangat Tertarik Sekali Ketika Saya Mendengar Ada Diskusi Tentang Peradaban Sisir Balu Utara Saya Merasa Terpanggil Karena Saya Bagian Dari Utara Yang Ingin Mungkin Saya Sempendapat Dengan Bapak Bahwa Mulireng Itu Sebenarnya Kaya Raya Hanya Saja Belum Digali Potensi Potensi Yang Dibiliki Salah Satu Kebudayaan Yang Sangat Luar Biasa Seperti Misalnya Kesenian Tadi Yang Sudah Disebutkan Ada Peradaban Peradaban Yal Yang Lain Termasuk Juga Mantai Itu Sama Sekali Sebenarnya Belum Terjama Oleh Pemerintah Ataupun Orang-orang Yang Berkepentingan Di Sana Sehingga Merasa Selalu Kalau ingin Mencari Pekerjaan Itu Ke Selatan Padahal Di Utara Itu Kalau Kita Gali Banyak Sekali Sebenarnya Peluang-peluang Yang bisa Cekat Kebangkan Dan Saya Terus Terang Tidak Tidak Sepakat Bahwa Cukuplah Bali Utara Seperti Itu Dan Bandara Itu Cukup Di Den Pasar Seandainya Kan Perdebatannya Saya orang-orang Agak Kering-geri Ketika Disampaikan Bahwa Di Sekitar Kubu Tambahan Di Sekitar Geroga Kalau Itu Terjadi Di Kubu Tambahan Saya Agak Sedikit Takut Bahwa Peradaban Yang Ada Di Seputaran Kubu Tambahan Kita Berbicara Bali Utara Ada Puro Beji Puro Beji Sudah Terkenal Dari Dulu Bahkan Puro Meduikara Kalau Bandara Ada Di Sana Bagaimana Nasibnya Termasuk Juga Ada Musabo Bukaka Musabo Yang Ada Di Sana Bagian Dari Proses Bagaimana Masyarakat Di Sana Untuk Menghormati Proses Pertanian Yang Luar Biasa Kalau Itu Terjadi Bandara Bagaimana Nasib Apa Namanya Padi-padi Yang Selama Ini Memperkembang Jadi Menurut Saya Sekianlah Cukup Bahwa Bali Utara Seperti Itu Hanya Saja Perlu Keserusan Pemerintah Khususnya Bagaimana Menggali Apa Yang Menjadi Potensi Potensi Yang Dimiliki Yang Kedua Mbak Buleleng Itu kan Sebenarnya Disebut Sebagai Kota Pendidikan Hanya Saja Sekarang Juga Saya Melihat Tidak Jelas Kota Pendidikan Yang Seperti Apa Walaupun Banyak Sekali Ada Perguruan Tinggi Di Sana Seharusnya Ini Yang Dikembangkan Dan Saya Pikir Ketika Ini Dikembangkan Dengan Baik Saya Yakin Ini Potensi Yang Luar Biasa Mungkin Saya Ingin Juga Bertanya Kepada Bapak Saya Selama Ini Sering Bertanya Sebenarnya Apa Alasan Kenapa Terjadi Perpindahan Ibu Kota Ke Ibu Kota Provinsi Bali Yang Dulu Dipindah Ke Selatan Kira-kira Apa Yang Mendasari Ada Yang Mengatakan Karena Bandara Benarkah Karena Bandara Harus Pindah Ke Selatan Ini Menjadi Pertanyaan Saya Dan Terakhir Mengenai Kesenian Saya Pernah Mendengar Dari Kakek Saya Bahwa Ada Istilah Dangin Unjung Dan Daun Unjung Kira-kira Benar Ini Yang Mempengaruhi Proses Kesenian Yang Ada Di Utara Terima Kasih Pak Terima Kasih Kemudian Penanyaan Ketiga Ya Penanyaan Terakhir Di Termin Ini Silahkan Sebutkan Namanya Dari Mana Selamat Selamat Perkenalkan Nama Saya Iktod Yaryana Mahasiswa Saswa Jawa Kudu Udayana Terakhir Sekali Malam Ini Saya Bersifat Berhadir Disini Sebenarnya Sama Ketika Ada Bahasa Tentang Bali Utara Buli Utara Saya Masa Terpanggil Karena Pertama Saya Bukan Utara Tapi Punya Secara Budaya Punya Sebuah Relasi Atau Hubungan Yang Merah Sekali Budaya Andi Daerah Saya Dengan Bali Utara Dan Alasan Yang Kedua Saya Sempat Tinggal Lima Minggu Di Dari 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 Dalas Nah Disini Karena Tadi Mungkin Kebanyakan Yang Kita Singgung Pak Menang Sumpah Disini Adalah Bagaimana Menggali Ketensi Pertensi Dari Dalas Nah Setahu Saya Jadi Mungkin Kalau Ada Orang Yang Berkepentingan Di Bidang Erokrasi Ini Bagus Sekali Jadi Sentiran Yang Menarik Untuk Kita Di Akhir 2017 Dan Nanti Tahun Depan Kita Menyongsong Ya Kalau kita Tau Benang Benang Barangkali Ini menjadi Sebuah Apa ya Sebuah Di Daerah Di Daerah Di Daerah Di Daerah Di Daerah Di Tejakuna Kemudian Sampai Ke Tambahan Sampai Ke Bagian Timur Itu Adalah Bagaimana Yang Dewi Danu Dari Danau Batut Mengalirkan Airnya Ke Daerah Paling Utara Sampai Timur Itu Sendiri Dan Kalau kita Lihat Secara Ekologis Mitos Ini Mengajar Kita Bahwa Ada Suatu Relasi Yang Harus Kita Jalin Bahwa Antara Pengah Utara Dalam Mitos Ini Adalah Suatu Kesatuan Yang Itu Dan Ada Suatu Kehormatan Dimana Masyarakat Masyarakat Pesisir Itu Kita Mengatakan Sebagai Kita Bahas UDA Pesisir Istilahnya Mengaturkan Sebuah Apa ya Pajak Pajak Sekarang Kalau Sekarang Pajak Untuk Menghormati Sumber-sumber Air yang Mengalir Ini Kebetulan Tahun ini PKB Apa namanya Temanya Lundano Nah Kira-kira Dengan Model-model Seperti ini Apakah Bisa Kita Mengembangkan Bali Utara Dari Segi Ekologis Dan Kulturalnya Menjadi Sebuah Daerah Yang Bisa Dijadikan Filtas Dalam hal ini Mungkin Tadi Sudah Sibung Dari Apa namanya Pembangunan Dan sebagainya Cuman Disini Rasanya Karena Kebanyakan Kebudayaan Bali Utara itu Kebanyakan Tidak tertulis Tidak tertulis Tidak Tidak Tertafur Di dalam Budayaan Bali Seumum Banyak Sekali Misalnya Kalau Sebutkan Sembilan Sembilan itu Budayanya Sangat Ketal Dengan Bali Harganya Bahkan Mereka Mereka Menyatakan Diri Sebagai Masyarakat Yang datang Dari Medan Kemulian Pada Abad Ke V Atau Ke IV Sembilan Nah disana Sebenarnya Bagusnya Sangat Tinggi Sekali Cuman Belum Ada Model Model Penggalian Kebudayaan Yang bisa Menonjolkan Para Yusata Nah kira-kira Apa sih Upaya-upaya Yang bisa kita Lakukan Misalnya Yang biar Bisa lah Antara Bali Putara Dan Selatan Ini Menjadi Sebuah Satuan Biar ketika Melihat Bali Mukanya Bukan hanya Dia-Nya Seninya Atau Apanya Tapi juga Melihat Hidup Bule Dengan Seninya Yang sudah Dibutan Tadi Melihat Sembilan Melihat LES Dan lain Sebagainya Terima kasih Terima kasih Pertanyaannya Adi-hadi Luar biasa sekali ya Pak Antusiasme Teman-teman kita Yang hadir Malam ini Di Betara Terima kasih Nanti Jangan lupa Minta bukunya ya Langsung Mungkin bisa direspon Pak Pertanyaan dari Gung Yuda Pertama Terkait Bagaimana Kita bisa Mengelola Sumber daya manusia Jadi selain Pembangunan Infrastruktur Juga Penting Untuk mengelola Sumber daya manusia Kemudian Pertanyaan dia Yang kedua Adalah Selain Makanan Dan juga Kebiasaan Apa yang membuat Akulturasi itu Antara budaya Cina Dan juga Bali Itu terjadi Sangat baik Ya Terima kasih Atas Respon ya Tapi ini Agak Susah Sulit-sulit Pertanyaannya Mudah-mudahan Kita bisa Saling Mengisi ya Gung Yuda Ini ya Infrastruktur Dibangun Dikawatirkan Ya Sama Nasibnya Seri Bali Selatan Ya Itu memang Kalau Kalau Saya katakan Tadi Kalau Banyak orang Datang Itu Sebetulnya Bukan Salahnya Kita Saja Ya Jadi Kalau Kebetulan Saya Bikin makalah Sekarang Tentang Pendatang Pendatang Jawa Pendatang Para Pendatang Para Migran Jadi Kalau Mengkhawatirkan Banyak orang Datang Nanti ke Bali Utara Kalau Infrastruktur Sudah Dibangun Itu Tentu Ya Tidak Seperti itu Kira-kira Jadi Kalau Para Migran Yang datang Itu kan Karena Di tempat Asalnya Itu Tidak Tidak Ada Kesempatan Untuk Meningkatkan Kehidupan Gitu Ya Katakan Kalau Kita Bicara Migran Dari Jawa Itu Sebetulnya Urusan Pemerintah Nasional Jadi Bukan Bali Saja Tapi Bagaimana Kita Menyelesaikan Kemiskinan Di Daerah Asal Gitu Ya Sehingga Bukan Hanya Urusan Pemerintah Bali Tetapi Juga Urusan Pemerintah Provinsi Dimana Para Migran Itu Datang Saya Kira Ilustrasinya Seperti Itu Jadi Kita Menyelesaikan Sekarang Pendatang Misalnya Tentu Tidak Hanya Dibemankan Kepada Pemerintah Daerah Bali Tetapi Bagaimana Program Pengintasan Kemiskinan Secara Nasional Kalaupun Kita Tutup Ya Tidak Bisa NKRI NKRI Ini kan Undang Undang Mengatakan Tidak Boleh Orang Melarang Berada Dimanapun Di NKRI Ini Asal Dengan Persyaratan Yang Sesuai Dengan Administrasi Jadi Tidak Boleh Orang Melarang Tapi Harus Selesaikan Secara Holistik Seperti Saya katakan Tadi Jadi Kalau Nanti Pembangunan Di Bali Sudah Merata Ya Tidak Perlu Berbondong Bondong Begitu Jadi Kita Bisa Di Bali Selatan Bisa Di Bali Utara Sehingga Merata Jadi Sekali lagi Itulah Yang saya katakan Dengan Holistik Holistik Kemudian Juga Sungguh Sungguh Tadi Dan Benar-benar Jadi Kita Misalnya Menelesaikan Kemiskinan Di Tempat Dimana Migran Itu Berasal Ya Tentu Tidak Sekarang Misalnya Mohon maaf Di Jakarta Kan Setiap Lebaran Misalnya Dianjurkan Jangan Membawa Saudaranya Ke Jakarta Tapi Karena Kemiskinan Ada Di Desa-desa Atau Di daerah-daerah Di luar Jakarta Jadi Saya tidak Sepet Bali Dulu Jadi Jakarta Pakai contoh Begitu Jadi Itu Harus Disayakan Secara Holistik Gitu Ya Jadi Tidak Perlu Khawatir Memang Infrastruktur Itu Memang Prinsip Gitu Kalau Tidak Ada Infrastruktur Dimana Impossible Gitu Kemudian Yang Menarik Juga Memang Akulturasi Itu Sampai Sekarang Pun Masih Ada Sebetulnya Jadi Tempoh Hari Saya Menghadiri Undangan Masyarakat Islam Di Serangan Gitu Ya Ada Lagu Apa Tari Dari Remaja Masjid Itu Gamulannya Gamulan Bali Jadi Itu Memang Memang Kita Memang Indonesia Itu Sebenarnya Harmoni Gitu Kompromise Gitu Jadi Ciri Jadi Pada Akhir Ini Ada Yang Sedikit Terganggu Itu Kan Sebetulnya Karena Politik Jadi Dasar Kita Sebetulnya Indonesia Apalagi Bali Jadi Saya Penelitian Dulu Tahun 84 Tentang Hubungan Antara Umat Beragama Tahun 84 Ketika Saya Jadi dosen Baru Setahun Saya Dapat Ibah Itu Dari Lembaga Ilmu Pengetah Indonesia Itu Kerjasama Antara Umat Beragama Di Bali Ini ada Sekarang Saudara Tahu Bapak Ibu Tahu Forum Apa Namanya Umat Beragama Forum Dialog Itu Yang Sekarang Diketuai Oleh Senior Saya Ideo Swasto Ya Ideo Ideo Swasto Ya Itu Forum Yang Ada Di tingkat Nasional Itu Yang Lahir Tahun Katakanlah Tahun 79 Ya Kira-kira Itu di Bali Sudah ada Tahun 76 Jadi Sebelum Nasional Di Bali Sudah ada Forum Seperti Jadi Saya Dapatkan Suatu Akar Sebetulnya Bahwa Dimana Agama Yang Lahir Dari India Lahir Jadi Agama Itu kan Lahir Di Dua Kutub Satu Di India Dan Di Cina Di Lembah Sungai Yang Airnya Berlimpah Ruah Ya Itulah Hindu Buddha Konguju Tau Kemudian Agama Yang lahir Di Timur Tengah Itu Kan Karena Alamnya Jadi bukan Agamanya Karena Alam Alam Sangat Mempengaruhi Disitu Kalau kita Tidak Mengunus Pedang Itu Gak Bisa Dapat Air Jadi Oase Di Arab Itu Kan Memerebutkan Air Dari Oase Siapa Yang Dapat Air Dia Lahir Jadi Agama Yang Lahir Di Kutub India Maupun Cina Itu Selalu Kompromise Dame Karena Seperti Apa Nama Itu Sifat Air Yang Sejuk Jadi Bukan Agamanya Jelek Tapi Alam Sangat Mempengaruh Nah Kita Sebetulnya Terpengaruh Karena Indonesia Akar Budayanya Kan Indo Buddha Hampir Kalau Indo Masuk Ke Jawa Itu Tahun 600 Kalau Salah Hampir Sampai Tahun 600 Sampai Tahun 1500 Itu Hampir 1000 Tahun Gitu Jadi Agama Lain Belum Sampai 1000 Tahun Jadi Tentu Dasar Akar Akar Peradaban Kita Itu Sesuanya Hindu Buddha Jadi Kalau Akulturasi Itu Ya Untuk Menjawab Gung Yudaya Jadi Akulturasi Itu Sebenarnya Bagian Dari Kehidupan Kita Saya Dapatkan Mantra Mantra Balian Di Bali Itu Kadang-kadang Diawali Dengan Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Baru Dia Mengucapkan Dewa-dewa Hindu Tapi Bismillahirrahmanirrahim Jadi Akulturatif Entah Sekarang Boleh gak Nah Ini kan Konsep Baru Katanya Itu Sinkretis Tapi Pada Zaman Itu Menunjukkan Kerjasama Kita Tadi juga Disebutkan Bahwa Dimana Ada Puro-puro Yang Ada Dalam Mekah Begitunya Jadi Itu masih ada Sampai sekarang Akulturasi Adalah Bagian Dari Kebudayaan Kita Indonesia Indonesia Bukan Sanya Bali Jadi Kalau di Lombok Saya penelitian Dia Kadang-kadang Tidak Mengedepankan Agama Tapi Suku Jadi Orang Sasah Dan Orang Bali Dari Dulu Bersedara Jadi Selalu Yang Dikedepankan Itu Bagaimana Yang Mendekatkan Kita Jangan Yang Menjauhkan Kalau Yang Menjauhkan Banyak Saya Dengan Sudara Kandung Itu Ada Berbeda Tapi Kalau Itu Di Di Blow Up Kita Akhirnya Akan Jadi Siria Ira Jadi Pasti Ada Yang Tidak Sama Tapi Yang Tidak Sama Itu Jangan Di Blow Up Yang Yang Sama Ya Itu Kira-kira Ya Gung Yudai Ya Kemudian Adik saya Ini Sukarniase Seorang Belelek Yang Sangat Consum Gitu Ya Ya Mungkin Saya Kementerian Dulu Kota Pendidikan Ya Memang Dari Dulu Belelek Itu Ya Mungkin Sama Dengan Malang Atau Jogja Saya Kebetulan Sekolahnya Di Jogja Itu Memang Kota Pendidikan Sekiranya Belelek Sekarang Masih Masih Dianggap Kota Pendidikan Di Bali Tapi Yang Yang Perlu Diketahai Pendidikan Itu Kan Salah Satu Bisnis Sekarang Sama Rumah Sakit Itu Sudah Dibisnis Kan Ini Memang Fungsinya Berubah Sekarang Di Dunia Ini Orang Yang Ditakuti Oleh Orang Itu Dua Tidak Mau Bodoh Dan Tidak Mau Sakit Itu Yang Penting Supaya Tidak Bodoh Masuk Supaya Tidak Sakit Harus Kerjasama Dengan Dokter Dan Rumah Sakit Jadi Ya Itu Sudah Dibisnis Kan Sudah Tahu Semua Tahu Pendidikan Dan Kesehatan Itu Sekarang Sudah Dibisnis Kan Jadi Dulu Ada Orang Melarang Kalau Dokter Itu Tidak Bisa Punya Usaha Guru Itu Tidak Boleh Punya Perusahaan Tapi Sekarang Di balik Yusuf Guru Dan Dokter Yang Punya Perusahaan Sentara Itu Tidak Boleh Berbisnis Tapi Para General Banyak Yang Berbisnis Sekarang Jadi Ini Memang Sekarang Sudah Dunia Kebali Balik Memang Jadi Untuk Dunia Kebali Balik Itu Kita Harus Memahami Bahaya Kita Tidak Tersesat Jadi Kota Pendidikan Memang Masih Kita Sekarang Makanya Kalau Dasar Pikiran Saya Menolak Dulu FKIP Ke Bukit Itu Ya Karena Memang Kita Tahu Bahwa Kota Pendidikan Iklimnya Bagus Jalan-jalannya Luas Mungkin Itu Untuk Menjawab Tadi Mengapa Alasan Pindah Kenapa Pemerintah Provinsi Sudah Kecil Dan Nanti Provinsi Itu Kalau Nanti Tahun 58 Pindah Kebalik Selatan Ya Memang Itu Karena Bandara Juga Karena Bagaimanapun Juga Hubungan Kita Dengan Jakarta Itu Kan Kita Urus Sedikit Urusan Gaji Urusan Kenaikan Pangkat Itu Kan Ke Jakarta Jadi Kalau Kuguleleng Saya Masih Ingat Orang Tua Saya Itu Kan Pengurus Sekolah Gitu Jadi Kalau Murus Apa Itu Kuguleleng Malam Malam Naik Sakabros Ada bus Pasar Singaraja Tentu Agak Panjang Urusannya Berblik Tapi Makanya Tadi Kan Kalau Bandara Ada Di Buleleng Jadi Tentu Itu Bisa Di Atasi Jadi Memang Kita Urusan Administrasi Itu Kan Memang Apalagi Jaman Dulu Tidak Seperti Sekarang Sekarang Kan Yang Dekat Jadi Jauh Yang Jauh Jadi Dekat Gawai Sekarang Jadi Itu Untuk Menjawab Anas Pindah Itu Memang Saya Lihat Itu Memang Salah Satu Adalah Bandara Kebutuhan Akan Komunikasi Transportasi Yang Cepat Ngurus Gaji Misalnya Jadi Kalau Gaji Itu Tanggal Tiga Pegawai Dikaji Guru Dikaji Bisa Derebayankan Jadi Kita Saya Keluarga Pegawai Jadi Kalau Tanggal Tiga Belum Dapat Gaji Bapak Saya Saya Tidak Bisa Punya Uang Kita Nunggu Bapak Yang Urus Gaji Itu Tanggal Dua Tanggal Dua Datang Kita Sudah Diam Nungguin Tanggal Satu Tanggal Satu Tanggal Satu Tanggal Dua Diterima Jadi Itu Alasan Kemudian Memang Kebudayaan Itu Dengan Disebutkan Juga Ada Bura Bura Tua Kemudian Juga Musabu Yang khas Itu Musabu Ini Upacara Upacara Daur Pertanian Yang Saya kira Itu jauh Sebelum Mungkin Sebelum Minum Jadi Upacara Upacara Di Seluruh Indonesia Sebetulnya Dari pertanian Ada Upacara Upacara Yang sejenis Itu Yang Cukup Tua Kemudian Kebudayaan Kaya Saya Sependapat Tapi Untuk Merevitalisasi Tentu Tugas kita Bersama Dulu Kenapa Ada Pista Kesenian Bali Dulu Prog Mantra Ini kan Menggagas Supaya Menghidupkan Merevitalisasi Kesenian Kesenian Yang Sudah Dilupakan Tentu saja Memang Membutuhkan Ini Apa Namanya Tenaga Waktu Kesempatan Dan sebagainya Jadi Tidak semua Mungkin bisa Tercover Jadi Tugas kita Untuk Mengkomunikasikan Ada rekan-rekan Kita Dari Isi Misalnya Supaya Itu Bisa Dihidupkan Lagi Sehingga Kesenian Kesenian Bali TV Misalnya Itu Punya Acara Untuk Menghidupkan Lagi Seni-seni Yang Tadinya Kelupaan Karena Memang Kaya Kaya Sekali Kaya Raya Tentang Kebudayaan Saya kira Misi Filosofi Dari PKB Itu Bagaimana Dulu Kita Tidak Bangga Dengan Kuliner Bali Itu Supaya Kita Bangga Kita Kenalkan Melinum Jukut Kangkung Misalnya Tapi Yang Dikelola Dengan Higienis Kita Kan Kalah Dengan Padang Kalau Ibu-ibu Kita Menyajikan Jukut Kangkung Batu Tabyo Kelihatan Kita Kurang Kurang Sentuhan Sentuhan Higienis Jadi Itu Mungkin Bagaimana Supaya Awet Makanan Padang Misalnya Diawetkan Bisa Tahan Hingga Pertari Jadi Ini Bagian Juga Dari Membangunkan Kebudayaan Kebudayaan Yang Sudah Lama Tidak D Ingat Lagi Sudah Dilupakan Ini Perlu Direutilisasi Jadi Itu Saya Kira Kuda Yang Tarian Ini Daun Jurek Daun Jung Ini Kan Seperti Senaga Oh Ya Itu Memang Itu Secara Logika Ada Perbedaan Tempat Dihalangi Oleh Alam Itu Berkembangnya Ya Lain Ada Lokality Sama Dengan Bahasa Bahasa Kita Dulu Kan Ada Logat Gitu Ya Karena Hubungan Kita Komunikasi Tidak Jadi Saya Misalnya Orang Bukit Jadi Orang Bukit Asli Begitu Tetapi Ketika Saya Di Denpasar Tidak Tidak Dikenal Saya Orang Bukit Karena Bahasa Saya Kalau Di Makassar Saya Pakai Bahasa Dialek Makassar Dimana Beli Ikang Jadi Bisa Balik Makassar Kalau Jawa Saya Bisa Sangat Jawa Gitu Belum Bungkuk Sampai Mau Rebah Gitu Mungkuk Jadi Tidak Kenal Tidak Tidak Ketahu Saya Orang Bali Kalau Di Makassar Kenangan Itu Nama Saya Putu Dia Kaget Gitu Sangat Makassar Sekali Kok Namanya Putu Gitu Jadi Itu Karena Kita Bergaul Kalau Dialek Oleh Alam Alam Ini Akan Ada Dialek Ada Lokalite Yang Beda Saya Kira Itu Alam Saja Kemudian Ada Semberan Ini Ya Memang Saya Sempat Diskusi Dengan Ayah Anda Wido Karno Jadi Kalau Wido Karno Sekarang Terkenal Mudah-mudahan Dia Ada Di Sini Tapi Saya Diskusi Dengan Ayah Anda Pak Widas Terus Beliau Juga Sangat Konsum Dengan Desa Desa Ini Desa Desa Kuno Begitu Yang Di Di Buleleng Bahkan Kemarin Saya Dikasikan Buku Bahwa Yang Isinya Adalah Sejarah Desa Desa Kuno Yang Juga Digakas oleh Putranya Ini Wido Karno Sekarang Jadi Ada Riset Dari Universitas Main Redata Yang Inventarisasi Desa Desa Kuno Ini Jadi Sangat Menarik Bahwa Saya Diskusi Dengan Beliau Membedakan Bali Mula Bali Aga Jadi Ada Bali Yang Sangat Kuno Mungkin Itu Perpindahan Resimarkandia Abad 10 Kemudian Perpindahan Perpindahan Orang Jawa Ke Bali Itu Sebetulnya Ada Bergelombang Gelombang Yang Terakhir Ini kan Yang Triwangsel Dengan 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 Namanya Tepatihnya Tidak Tan Kabur Tan Kabur Tan Munur Itu Yang terakhir Setelah Ekspedisi Gajah Mada Tapi Sebelum Itu Orang Orang Jawa Sudah Berpindah Itu Dalam Rangka Siar Indu Mungkin Jadi Itu Mungkin Kalau Bidah Sersiasa Membedakan Bali Aga Bali Mule Jadi Bali Mule Itu Mungkin Yang Lebih Awal Kemudian Yang Di Gunung Ini Aga Itu Kan Gunung Kemudian Yang Melawan Kejamada Itu Mungkin Bali Aga Yang Tidak Mau Dimajapahitkan Tidak Mau Dimajapahitkan Dia Tetap Memelihara Kebudayaan Sehingga Adalah Sebutan Bali Pegunungan Dan Bali Dataran Jadi Itu Saya kira Kalau Pedang Kemulan Itu Kan Abad Ke Empat Ya Abad Ke Empat Saya kira Itu Bali Mule 14 Pedang Kemulan Maaf Bukan Empat Kalau Markandia Sekitar Abad Sembilan Abad Sepuluh Lebih Dulu Jadi Sampai Sekarang Orang Bali Kalau Mau Cari Sil-silah Itu Kan Di Jawa Bukan Di India Tapi Kalau Orang Jawa Di Mekah Jadi Ada Terus Ada Cari-cari Jadi Kita Orang Jawa Jadi Raja Mumi Dulu Ketika Besar Mencari-cari Bahwa Dimana Keturunannya Di Majapahit Dimana Sekiranya Yang bisa Saya Respon Gitu Ya Mudah Sedikit Mengobati Makasih Terima 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 Kasih Mohon Beri Applaus Untuk Pak Kutus Dan Kami Membuka Kembali Termin Kedua Bagi Rekan-rekan Yang Ingin Bertanya Tolong Memberikan Pendapat Ada Satu Dua Tiga Kalau Ada Waktu Lagi Empat Silahkan Selamat Malam Pak Sekitar Jadi Diskusi Malam Ini Balintir Kudulu Yang 17 Saya Hampir Sering Juga Ikut Di Terdaya Tadi Dari rumah Saya Membayangkan Diskusi Malam Ini Peradaban Pesisian Bali Utara Tadi Sudah Sempat Disinggung Tikotomi Kaja Kelot Pelintara Kedis Lampang Persibu Perseden Saya Kebetulan Sekretaris Persibu Pak Persibu Itu Persatuan Suami Istrinya Belen Kebetulan Istri Saya Orang Singaranya Dan Ketuanya Bus Kerungko Itu Ketua Persibunya Oh Nanda Jangan Pati Saya Nggak Senang Nikat Pati Disini Nah Pemijakan Dari Utara Seperti Pak Katakan Tadi Ya Karena Dari sepanjang Kawo Sopek Kami Itu Patinya Membentang Begitu Panjang Jangan Khususin Dari Maritim Kita Senang Senang Sekalig Nah Apa Apa Namanya Yane Kemudian Apa Tadi Diri Ya Lelen Untuk Untuk Kemudian Singkasar Singakrab Ini Itu Ya Kemudian Apa Kemudian Singkasar Singakrab Dan Sebagainya Kemudian Kesalahan Kita Bersama Sebenarnya Ya Kalau Meninggung Di kesenian Di Belen Ada Kom Pajak Kemudian Di Bali Selatan Ada Kom Yang Mengantung Tapi Kenapa Kita Di Belen Kita Berikutan Kom Mengantung Dan sebagainya Ketika Pesta kesenian Bali Kebetulan Apa Kom Kebiarnya Di Festivalkan Yang Untuk Ini Semua Juri-jurinya Dosen STSI Asti Isi Dan Pasar Nah Semua Sekesu Kom Yang di Bali Utara Di Belen Itu Minta Peratinya Semua Yang dari Asti STSI Isi Kemudian Mahasiswa Isi Dan Pasar Yang Kakak Yang disana Minta Diajarin Kom Kebiaran Versi Bali Selatan Jadi Mereka Meninggalkan Juga Dari dirinya Sebagai Pemwaris Kom Kebiar Yang Pada Mulanya Kemudian Begitu Juga Arsitektur Segerupanya Pemwaris Di Bali Utara Sangat Unik Sekali Membawanya Dari Bentar Di kiri Ada Bun-bunan Bisa Bematanya Sebagainya Bisa Ada Orang Naik Seperti Motor Naik Mobil Di Burunya Itu Tertinggal Darmu Di Keputama Luar Biasa Tapi Nah Itu Sifat Apa Pekadi Aku Merasa Diri Hebat Dulu Pernah Di Bali Post Dibahas Kenapa Sementerian Kita Di Bali Utara Agak Agak Apa Bukan Terdakar Karena Sifatnya Pekadi Aku Memboyo Sekarang Memboyo Itu kan Sama Dengan Mereka Jengah 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 Seperti Di Bali Selatan Kemudian Gedong Kertil Ketika Dipindahkan Perlawanan Juga Tidak Ada Apa Tanah Sekali Busat Butar Balikuno Dipindahkan Ke Bali Selatan Kok Kita Merasa Bangga Juga Biasa Orang Bali Itu Juga Dimoto Bule Disawak Buka Baju Sementara Kita Dengan Saudara Sendiri Coba Orang Kata Bulang Dari Sebagainya Kepura Kena Sanksi Coba Bule Main 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 Kakinya Kepura Dibang Kita Apa Menjadi Suatu Kelemahan Tersendiri Bagi Kita Seperti Tadi Terlalu Banyak Membincarkan Rastro Membiarkan Sekarang Dengan Bupatinya Yang Membangun Terlalu Dengan Kecepatan Milenium Terlalu Mengejar Modernisasi Pembangunan Sementara Melupakan Yang Diri Yang Mempunyai Diwali Utara Mempunyai Kesinyalian Sakat Tadi Luhung Misalnya Kan Itu Yang Dipertahankan Dikali Lagi Kenapa Kita Ikut-ikutan Seperti Di Bali Selatan Mungkin Ketika Kulaki Boro Apalagi Itu Mohon maaf Ketika Balai Yang Sangat Terkenal Mendapatkan Proyek Membangun Boro Kan Ardenta Dipindahkan Kesana Kenapa Kita Menggali Arsitektur Balai Utara Nah Ketika Dibuatkan Bangunan Boro Yang Megah Seperti Ardenta Ruh Kepanggang Sembong Mungkin Terima kasih Mohon maaf Pak namanya Alin Di 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 Pak Alin Berikutnya Tadi Di Sebelah Kini Ya Selamat 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 Nama saya Anton Dari Sulawaya Ya Pertama Ini Topik Yang Memang Cukup Panas Begitu Dari Kodrofes Gak mungkin Selama bertahun-tahun Di Bali Sepertinya Begitu kan Karena saya Teringat 2015 Lalu Di Salah satu Sanggar Di Batu Kandik Dari Dari Sanggar kami Pada saat Tahun 2015 Itu Memperingati Pukutan 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 Jagaraga Tahun 2008 Selamat Cerut Jatuh Sebuah sejarah yang terlupakan Dalam kisah Sejarah di Bukutan Bali Dimana memang disana tokoh perempuan yang diangkat Jadi bukan Pegangus di jelantiknya Nah Tapi dibalik itu Sebenarnya adalah sebuah misi Dari kami Adalah Hampir semua orang Di cara pembangunan adalah Pembangunan yang mengarah ke ekonomi Dan kita tahu Bahwa dunia saat ini Pembangunan ekonomi itu Ternyata tidak membawa Tingkat Pembangunan manusia yang seutuhnya Ekonomi sebenarnya gagal Karena hari ini Terjadi berbagai kontroversi Dan itu sebenarnya tahun 80 William Brand Membuat sebuah komisi Utara-Selatan Dulu terakhir Indonesia itu Jamannya Ada Malik Itu membuat sebuah Rekomendasi bahwa dunia Ini tahun 80 Semua pemimpin dunia harus Mulai memperhatikan bagaimana Membangun yang non-ekonomi Itu berarti sudah 30 tahun yang lalu 35-37 tahun yang lalu Sudah ada rekomendasi itu Tapi hari ini kita masih Menganggap bahwa pembangunan Fisik Ekonomi itu menjadi Ujung tombak Pembangunan manusia Semuanya Melihat berbagai tanggapan Yang disini Ada beberapa Perhatian mengenai Bagaimana budaya kita Jadi diri kita Sejarah kita Itu non-ekonomi Bagaimana pembangunan Infrastruktur Bisa menjamin itu Padahal Seperti pariwisata pun Hari ini Itu Bukan Bukan fasilitas yang diminta Bukan kemewahan hotel yang diminta Bukan Mobil mewah Dan segala macam Tapi Originalitas Kultur yang sesungguhnya Jadi Kalau kita bicara Kita punya jati diri yang Punya Tingkat kerabatamahan Budaya yang tinggi Kesenian yang tinggi Termasuk filosofinya Itu Ya seperti tadi Bapak yang sebelumnya Terjadi Distorsi Apalagi seperti PKB Itu saya Saya kira itu sangat Sainsistif juga Buat Buat Para Para seniman Di Bali Gitu kan Ada Sepertinya ada upaya Mengarah Ke Apa Ke Jenis kesenian tertentu Gitu yang diangkat Yang awalnya mungkin Tidak seperti itu Nah Dan itu semuanya ekonomi Pesta kesenian Bali Yang itu membawa Bali Dalam tanda kutip Tidak punya nilai internasional Sama sekali Kayaknya Hanya untuk lokal Begitu Itu kan juga perlu dipertanyakan Setelah Berapa Belas Sepuluh tahun Itu sudah dilakukan Begitu kan Seperti itu Nah Mungkin ada Saya berbagi cerita Mungkin Teman-teman tahu Seperti Jember Festival Yang dimulai oleh Seanya seorang Apa Desainer Dan dia berjuang sendiri Mungkin sekarang sudah berapa Belas tahun 13 tahun Mungkin dia berjuang sendiri Untuk mengangkat Jember Yang entah Dimana itu Pada saat itu Hari ini Ia telah menginspirasi Banyak tempat Bahwa sebuah Tempat yang terpencil Memiliki nama internasional Jadi Ya bukan Bukan kita Tidak percaya pada pemerintah Pertanyaannya adalah Memang pemerintah Bapak bisa dipercaya Gitu kan Jadi untuk Yang di Buleleng sendiri Atau dimanapun Selain yang selatan Mungkin dia kata Di selatan sendiri Apakah yang di selatan juga Tetap memiliki Kekuatan di tanah kalian sendiri Begitu kan Dan pasar Dan dosa dua Setelah Tanah kalian Dicaplok Begitu kan Tapi seperti Karangasem Buleleng sendiri Mungkin semangat Semangat Apa Semangat Berdikari Dan mandiri Untuk Mengangkat harkat Kalian sendiri Itu yang Bukan Karena Pemirat lagi Pemerintah akan terbatas Pada Siklus Lima tahunan Pemilihan Partai Kala macam Begitu Walaupun kita tahu Bahwa semuanya Itu didanai oleh Buang rakyat Begitu kan Nah itu yang Yang Mungkin Seperti yang Di 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 Yogyakarta Yang Agak Subversif Memang Tapi Wacana Terperendu Mungkin Tapi bicara Terperendu Bukan Bukan seperti Darah istimewa Atau apa ya Tapi Bagaimana Otonomi itu Dikembalikan Bahwa Memang Itu Tidak hanya Diserahkan Pada Pemangku Kepijakan Tapi bagaimana Seperti FKUP Seperti Bapak Kemarin Saya punya pengalaman Beberapa bulan yang lalu Mengundang Pak Ibe Di kantor Pemerintahan Surat saya Dikembalikan Dan saya harus Mengantarkan ke rumahnya sendiri Pertanyaannya adalah Kenapa Pemerintah Kok tidak memberikan tempat Di Untuk FKUP Di kantornya Dan saya harus Tentang ke rumahnya Dan saya tidak tahu Dimana Bahasa Tentang Tetangga Yang baru ketemu Itu yang terjadi Pertanyaan Ini Level Provinsi Jadi Ya itu Gambaran Jadi Saya cuma hanya ingin Berbagi bahwa Pembangunan ekonomi Buat saya Itu Gagal Masih gagal Masih belum bisa Sebagai solusi Pembangunan Non-ekonomi Dimana Bali Itu adalah Aset utamanya Ini loh Yang sebenarnya Menjadi modal Yang sangat kuat Cuman Kembali lagi Hal itu Tidak Mendapat Belum mendapatkan Tempat di dunia pendidikan Seperti Kita belum Wacana mengenai Silsilah Asal usul Ini Baik Antara yang Akademis Dan non-akademis Ini selalu Berbeda Begitu kan Seperti tadi Mudah kemulani Tahun berapa Tahun berapa Dan sekalaman Ini menjadi Sebuah wacana Informal Tapi Ini yang kita Bidupkan Sebenarnya Kita ini Siapa sih Seperti itu Terima kasih Terima kasih Pelihanto Untuk Berbagi Sharingnya Tadi Ya Makin malam Ini Makin Ruat-ruat Ini Pertanyaannya Pak Alip Apa yang dikomentari Kenapa Mesti ikut-ikutan Pak Alip Ya Apa namanya Itu tadi Di arsitektur Buleleng Itu juga Khas Gitu Makin Tarak Makin Tarian Kesenian Yang Adiluhung Begitu ya Ya itu Emang Ya Barangkali Juga Perlu Ya Seperti Saya katakan Tadi Dalam Konsep PKB Ini Bahwa Sebetulnya Akan Di Semua Akan Di Apa namanya Itu Dikembangkan Mungkin Ini Masalah Kesempatan Aja yang belum Ya Pak Alip Ya Sempatan Aja Emang Ini Perlu Jadi Kalau Kembali Kepada PKB Juga Tadi Disinggung Oleh Anton Ya Itu dari Dulu Kita Sudah Mengeritik Memang Itu Hanya Kadang-kadang Sekarang Isinya Sudah Melenceng Gitu Tapi Kalau kita Kembali Kepada Filosofi Awal Tadi Itu Sebetulnya Gagasannya Itu Tidak Seperti Memang Kalau Sesuatu Yang Terus Berulang-ulang Itu Memang Tidak ada Inovasi Itu memang Harus Di evaluasi Mungkin Juga Dua Tahun Sekali Atau Tiga Tahun Sekali Atau Mungkin Lima Tahun Sekali Tapi Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Kita harus Bersama-sama Memberikan Masukan-masukan Tentang Bagaimana Membangun Tadi Pak Anton Membangun Manusia Membangun Sumber daya Manusia Bukan hanya Sekedar Dari Ekonomi Memang Wacana-wacana Seperti itu Memang Bukan Tiga puluh tahun Yang lalu Tapi Mungkin Lebih Tapi Apa yang Kita bisa Lakukan Untuk Mengatasi Kesenjangan Seperti Saya katakan Tadi Kita harus Membangun Tadi juga Disinggung Soal Radikalisme Oleh Pak Bagus ya Jadi itu Kalau kita Bicara Radikalisme Itu Saya kira Itu Masalah Ekonomi Juga Jadi Menurut saya Itu Silah kelima Barangkali Itu Makin Jauh Jadi Sehingga Untuk Mengatasi Kesenjangan Itu Tentu Yang harus Kita perhatikan Juga adalah Pembangunan Yang Berkeadilan Jadi Saya kira Itu Tidak Tidak Ringan Kalau kita Sekarang Bicara Pajasila Tentu Tentu Saja Silah Silah Yang Lain Itu Tidak Tidak Ada Yang Lebih penting Dari Yang Lain Saya kira Demokrasi Sudah Sudah Kita Meskipun Orang Mengatakan Baru Presidur Bukan Esensi Tetapi Kita Sudah Mulai Ke arah Itu Tapi Yang Pembangunan Ekonomi Ini Sebetulnya Masalah Besar Masalah Kesenjangan Sembilan Apa Tiga Persen Orang Indonesia Yang Menguasai Perekonomian Kita Ini Luar biasa Sebetulnya Sudah Lampu Merah Jadi Saya kira Ini juga Kenapa Kita harus Membangun Manusia Juga Pasti Membangun Manusia Yang Tadi Yang Bagaimana Originalitas Pariwisata Tetapi Pariwisata Juga Membutuhkan Infrastruktur Jadi Kalau Kita Berkunjung Ke Tanah Turaja Tator Itu Eksotisnya Tidak Kalah Tapi Kalau Kita Mencari Restoran Tidak Ada Disitu Misalnya Jalannya Yang Sempit Di Lereng Lereng Gunung Ya Bagaimana Kita Bisa Mengatakan Infrastruktur Itu Tidak Perlu Jadi Mungkin Infrastruktur Itu Tidak Mesti Sekarang Dilupakan Tidak Infrastruktur Terus Harus Dibangun Karena Pembangunan Manusia Juga Membutuhkan Suatu Infrastruktur Saya Kira Kami sudah Disinggung Juga Bagaimana Kita Mengambil Ikhmah Dari Puputan Jaga Rage Saya Ingat Betul Bagaimana Keperwiraan Igusi Ketut Jelantik Bagaimana Nindihin Kebenaran Tapi Apa Apa Yang Terjadi Raja Raja Bali Yang Lain Itu Tidak Ada Respon Jadi Selalu Kalau Sabri Ma'arin Mengatakan Politik Belah Bambu Itu Kelemahan Kita Itulah Yang Kita Juga Harus Bangun Jadi Sebetulnya Belanda Itu Tidak Perlu Menjajah Kita Karena Belanda Itu Sangat Kecil Kalau Lihat Petah Saya Kembali Tahun 1597 Ketika Putusan Belanda Menghadap Raja Gel-Gel Dia Sudah Berbohong Raja Menanyakan Mana Lebih Besar Belanda Atau Cina Atau Turki Turki Itu Dudukan Masih Kekaisaran Bukan Seperti Turki Sekarang Jadi Dikeluarkanlah Peta Oleh Utusan Belanda Itu Peta Seluruh Eropa Termasuk Rusia Jadi Disitu Dikatakan Bahwa Belanda Lebih Besar Dari Cina Belanda Lebih Besar Dari Turki Jadi Disitu Bagaimana Sudah Dari Awal Awal Belanda Sudah Membohongi Kita Sehingga Politik Pecah Belah Itu Politik Belah Bambu Itulah Dilakukan Oleh Belanda Sampai Tahun 1945 Jadi Itu Bagaimana Kita Itu juga Kita harus Bangun Jadi Superdaya Manusia Karakternya Juga termasuk Jadi Ekonomi Juga Kita harus Bangun Simutan Bagaimana Bagaimana Kita Tidak Bisa Mewujudkan Keadilan Jadi Bagaimana Kita Bisa Membangun Ekonomi Bagaimana Kita Bisa Membangun Karakter Tadi Ya Pak Bagus Potensi Bali Utara Saya Sangat Sependapat Bahwa Luar Biasa Hutan Hutan Juga Sekarang Kembali Lagi Tadi Saya Melupakan Hanya Infraks Tutur Saya Tapi Lingkungan Saya Sudah Cemas Bagaimana Melihat Keadaan Buleling Yang Gunur Tadi Saya Juga Tidak Sempat Mengatakan Seperti Itu Tapi Itu Tidak Kalau Pentingnya Tempoh Hari Kita Di Hadapkan Pada Bencana Alam Di Beberapa Tempat Di Jawa Bukan Tidak Mungkin Besok Akan Mengalami Kita Atau Terjadi Di Bali Karena Pariwisata Juga Sudah Merampah Ke Hutan 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 Sudah Mulai Sebagai sumber Air Sudah Mulai Digundoli Itu Juga Karena Kemiskinan Jadi Orang Mencuri Kayu Orang Bercocok Tanam Di Hutan Hutan Lidung Jadi Itu Masalah Kemiskinan Sekiranya Sekiranya Tidak Ada Yang Apalagi Yang Sebisa Kementari Gitu Yang Lebih Nah Jadi Itu Juga Sekiranya Tiba-tiba Jadi Kalau Pak Bagus Mengatakan Itu Bekas Ya Nelayan Madura Tapi Juga Tidak Kecil Sentuhan Dari Pak Panyi Tisner Yang Membangun Itu Dan Juga Dengan Relasi Mereka Di Luar Negeri Sehingga Lepina Akhirnya Bergema Ke Dunia Internasional Sehingga Datanglah Tahun-tahun Begitu Jadi Saya Seperti Pelintian Juga Pak Ke Lepina Kalau Tidak Salah Tahun 12 Begitu Disitu Respon Orang Terhadap Orang Asik Yusuf Lebih Lebih Apresien Dibandingkan Dengan Pendatang Dari Apa Diluar Bali Begitu Karena Dikawatirkan Itu juga Jadi Ada Etnocentrisme Sedikit Tadi memang Disebut Kita Tidak ada Lagi Orang Jawa Orang Bali Tapi Memang Ada Masih Ada Di Bali Utara Itu Ada Masih Ada Semangat Semangat Apa yang Kering Sebut Tidak Lagi Nyamu Tetapi Jelamu Karena Sering Membuat Masalah Masalah Intoleransi Sering Sebut Di Bali Utara Masih Ada Sering Jelamu Bukan Nyamu Harusnya Kita Memang Harus Nyamu Jadi Jelamu Itu Kasar Itu Kenapa Respon Seperti itu Tentu Ada Sebabnya Ya Terima kasih Baik Mohon Mereka Untuk Rasa Kita Malam Ini Dan Teman-teman Yang Masih Bertahan Hingga Selarut Ini Saya Kira Tadi Itu Merupakan Sesi Terakhir Dari Perbincangan Kita Dan Ada Beberapa Hal Yang Bisa Saya Sarekan Dimana Tadi Sudah Diungkapkan Dengan Sangat Bagus Terkait Kecerpan Langan Masa Silam Peradaban Pesisir Bali Utara Kemudian Sudah Disampaikan Berbagai Ekonomi Dan Juga Budaya Tadi Sudah Dipertanyakan Juga Dan Direspon Oleh Teman-teman Serta Diulas Oleh Narasumber Berbagai Problematik Yang Ada Tidak Hanya Terkait Dengan Pembangunan Infrastruktur Namun Juga Bagaimana Mempertahankan Jati Diri Dan Budaya Lokal Di Daerah Masing-masing Dan Ada Hal Penting Terkait Akulturasi Tadi Yang Sempat Disinggung Dan Juga Dibahas Dan Juga Bagaimana Membangun Bali Yang Holistik Nah Terakhir Untuk Menutup Sesi Ini Saya Mohon Kata Kunci Ini Pak Dari Pak Putus Witan Terkait Diskusi Kita Bali Tempo Dulu Seri ke 17 Kali Ini Sekira Yang Ngetrend Sekarang Intoleransi Jadi Bali Sebetulnya Rumah Harmoni Jadi Mari Kita Gerakkan Seperti Saya Katakan Tadi Forum Kerjasama Antara Ubat Peragama Itu Justru Lahir Mendahului Lahir Di Bali Mendahului Level Nasional Oleh Karena Itulah Mari Kita Gerakan Wacanakan Gelorakan Persatuan NKRI Ini Dari Bali Jadi Sebelum Saya Kebetulan Saya punya Mahasiswa Sejarah Sangat Kritis Selalu Saya Ditanyakan Kok Lagi Pak Asas Tunggal Jadi Selalu Kok Asas Tunggal Jadi Jangan Saudara Lihat Lagi Sebagai Asas Tunggal Itu Memang Ordo Baru Menganggap Pancasila Itu Ideologi Yang Tertutuh Sekiranya Zaman Ordo Lama Pun Juga Ada Dulu Apa Yang Disebut Dengan Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi Jadi Pancasila Itu Memang Dipaksakan Tapi Sekarang Kita Harus Mendiskusikan Pancasila Itu Secara Terbuka Karena Sekarang Ideologi Itu Sudah Berseliwaran Oleh Karena Itulah Kita Harus Menangkal Ini Dengan Ilmu Pengetahuan Dengan Wawasan Yang Luas Boleh Lagi Asas Tunggal Tapi Bagaimana Kita Membahas Secara Akademis Secara Filosofi Bahwa Pancasila Itu Adalah Salah Satu Bagian Dari Konstitusi Kita Nah Kita Bernegara Itu Harus Punya Konstitusi Siapapun Yang Diluar Konstitusi Itu Memang Harus Dilawan Terima kasih Terima kasih Mohon beri Floss Sekali lagi Untuk Bapak Doktor Ibu Tudu WTSU Dan Teman-teman Tentunya Diskusi Kita Malam Ini Yang Sangat Hangat Guyum Dan Juga Bernas Itu Bisa Menjadi Bahan Kajian Pada Timbang Pandem Berikutnya Yang Akan Diselenggarakan Pada Hari Sabtu Tanggal 10 Juni 2017 Bali Tempo Dulu Seri Ke-18 Mengambil Tajuk Ragam Seni Akulturasi Kami 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 Nantikan Kehadiran Kawan-kawan Di Bentara Budaya Bali Pada Agenda Berikutnya Dan Akhirnya Untuk Menutup Sesi Ini Saya Aturkan Para Mas Santi Om Santi 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 Om Triwan Jadi Untuk Acara Hari Ini Di Bentara Budaya Tentang Peradaban Bali Utara Acara Yang Sangat Menarik Diskusinya Cukup Memberikan Wacana Pengetahuan Buat Saya Pribadi Dan Saya Kira Animo Dari Para Pengunjung Cukup Bagus Dimana Dalam Pembicaraan Ini Saat Ini Bentara Budaya Cukup Mampu Untuk Mengusung Topik Topik Yang Mungkin Terlupakan Oleh Media Pada Umumnya Masyarakat Pada Umumnya Dan Semoga Lewat Acara Ini Terutama Untuk Masyarakat Bali Dapat Kembali Mengingat Bahwa Buleleng Yang Telah Memiliki Sejarah Dan Juga Aset Budaya Yang Telah Dikenal Sejak Era Belanda Dapat Dapat Diperhatikan Oleh Pemerintah Dan Masyarakat Untuk Membangun Kembali Buleleng Menjadi Salah Satu Bukan Hanya Tujuan Wisata Tapi Juga Dapat Menginspirasi Masyarakat Bali Pada Umumnya Terima Kasih Oke Jadi Acara Hari Ini Bertajuk Perhadapan Pesisir Bali Utara Sebenarnya Dari Tajuknya Kita bisa Melihat Bahwa Ini Acara Yang Cukup Menyenangkan Karena Kita Bisa Mengetahui Terhadap Situasi Apa Saja Yang Terjadi Di Bali Utara Dan Itu Mempengaruhi Bali Secara Keseluruhan Mungkin Dari Pengisi Acara Memberikan Sajian Yang Cukup Menarik Dari Segi Infrastruktur Dan Perkembangan Ekonomi Dan Mungkin Memang Perlu Waktunya Lebih Panjang Mungkin Agar Hal-hal Yang Tidak Belum Dibicarakan Seperti Lebih Jauh Tentang Bagaimana Tentang Sejarahnya Lebih Dalam Atau Bagaimana Akulturasi Yang Lebih Dalam Dan Apapun Yang Lebih Dalam Selain Ekonomi Dan Infrastruktur Agar Bisa Dibahas Lagi Tapi Overall Acara Ini Asik Dan Memuka Wawasan Menurut Saya Yang Paling Penting Dari Peradaban Buleleng Adalah Bagaimana Menginventaris Apa yang Ada di Buleleng Menurut Saya Informasi Tentang Buleleng Sedikit Saya Tinggal Cukup Lama Di Buleleng Dan Merasa Apa Ya Informasi Mengenai Buleleng Itu Tidak Ada Misalnya Museum Buleleng Yang Saya Rasa Kontennya Nggak Ada Kurang Tempatnya Nggak Rasa Identatif Tapi Dengan Adanya Apa Ya Budaya Budaya Ini Basisnya Di Desa Di Masyarakat Bahwa Pentingnya Adalah Informasi Ini Terkoneksi Di Desa Yang Paling Penting Adalah Bagaimana Kemudian Membangun Sistem Informasi Yang Menarik Buleleng Misalnya Kita Punya Tempat Untuk Buleleng Misalnya Museum Kita Bisa Dikembangkan Informasi Ini Bisa Ada Desa Jadi Pengunjung Itu Bisa Kedesa Bisa Mendapat Informasi Lebih Jelas Di Desa Tapi Secara Umum Mereka Bisa Dapat Informasinya Di Misalnya Museum Atau Tempat Informasi Buleleng Itu Mungkin Buleleng Adalah Tempat Yang Kaya Sekali Banyak Sekali Hal Di Buleleng Dari Budaya Makanan Kemudian Ragam Kebiasaan Cara Masyarakat Yang Berkomunikasi Namanya Terbuka Terhadap Sesuatu Dan Sejak Dulu Sudah Seperti Itu Dan Yang Paling Penting Membangun Buleleng Saya Rasa Lebih Pada Membangun Basis Informasi Yang Lebih Konferensif Soal Buleleng Itu Terbuka Terbuka